Sementara itu pemirsa warga Praia Lombok Tengah dikejutkan dengan penemuan janin bayi. Diduga siswa sebuah SMA di Kabupaten Praia adalah pelaku membuang janin tersebut. Jasad janin bayi ditemukan oleh warga yang tengah menyambit saumput. Di sekitar lokasi ditemukan kerudung bertuliskan logo sebuah SMA di Praia Lombok. Hasil identifikasi mayat janin bayi berumur 7 bulan. Hasil pemeriksaan polisi, kuat tugaan pelaku adalah siswi salah satu SMA di Kota Praia.